Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pill. Mari dengarkan renungan pagi hari ini. Dengan judul, Sempurna dari Sekarang. Ayat inti diambil dari Matthew 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika Allah memberikan putranya kepada dunia, ia memungkinkan pria dan wanita untuk menjadi sempurna dengan menggunakan setiap kemampuan diri mereka untuk kemuliaan Allah. Di dalam Kristus, ia memberikan kepada mereka kekayaan kasih karunianya dan pengetahuan tentang kehendaknya. Ketika mereka mengosongkan diri mereka dari diri sendiri dan belajar untuk berjalan dalam kerendahan hati, bersandar pada Allah untuk bimbingan, manusia akan dimampukan untuk memenuhi tujuan Allah yang tinggi bagi mereka. Kesempurnaan karakter didasarkan pada apa yang Kristus berikan kepada kita. Jika kita terus-menerus bergantung pada kebaikan juru selamat kita dan mengikuti jejak langkahnya, kita akan menjadi seperti dia, murni dan tak bernoda. Juru selamat kita tidak menuntut kemustahilan dari jiwa manapun. Ia tidak mengharapkan apapun dari para pengikutnya yang tidak bersedia ia berikan kasih karunia dan kekuatan untuk melakukannya. Ia tidak akan memanggil mereka untuk menjadi sempurna jika ia tidak memiliki perintah untuk memberikan setiap kesempurnaan kasih karunia kepada mereka yang kepadanya ia akan memberikan hak istimewa yang begitu tinggi dan suci. Pekerjaan kita adalah berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam lingkup tindakan kita, yang dicapai Kristus dalam kehidupannya di bumi dalam setiap fase karakter. Dia adalah teladan kita. Dalam segala hal kita harus berusaha untuk menghormati Tuhan dalam karakter. Kita harus sepenuhnya bergantung pada kuasa yang telah dijanjikannya untuk diberikan kepada kita. Yesus tidak menunjukkan sifat-sifat apapun, dan tidak menjalankan kuasa apapun, yang tidak dapat dimiliki manusia melalui iman kepadanya. Kemanusiaannya yang sempurna adalah yang dapat dimiliki oleh semua pengikutnya, jika mereka mau tunduk kepada Allah seperti dia. Juru selamat kita adalah juru selamat untuk kesempurnaan manusia seutuhnya. Dia bukan Tuhan yang hanya sebagian dari manusia. Kasih karunia Kristus bekerja untuk mendisiplinkan seluruh struktur manusia. Dia menciptakan segalanya. Dia telah menebus segalanya. Dia telah menjadikan pikiran, kekuatan, tubuh dan juga jiwa, sebagai bagian dari kodrat ilahi, dan semuanya adalah miliknya yang telah dibeli. Dia harus dilayani dengan segenap pikiran, hati, jiwa, dan kekuatan. Maka Tuhan akan dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya bahkan dalam hal-hal duniawi yang berhubungan dengan mereka. Kekudusan bagi Tuhan akan tertulis dalam tulisan yang ditaruh di atas mereka. Demikian hendungan pagi kita hari ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati.